Hei kawan, nama gue Zero, and welcome back to Planet Zoo Hari ini gue bakal ngejutin lagi Dan mungkin sedikit yang bakalan gue lakuin Karena gue pengen mainannya cepet Karena ini videonya harusnya gue bikin upload hari ini Jadi ini gue bikin sore-sore Masalahnya jadi, mungkin jadi malem uploadnya Tapi gue bakal nyoba untuk sebisa mungkin Secepat mungkin, untuk gue pengen ngelakuin Apa yang pengen gue lakuin di game ini Ya, gue juga sempat dikasih tau katanya Bang, di kandang gajah dibikin lubang katanya Jadi kita bikin itu dulu kali ya Kita bikin jadi lubang dulu Apakah ngaruh atau enggak gitu loh Karena masalahnya gue gak berpikir Ini bakal ngaruh, kok gue bikin lubang Tapi kita coba aja dulu, oke Kita bikin lubang, disini Oke, disini Yang itu jalanan gak bisa coy Soalnya nanti kalau itu dibikin lubang Petugas gue gak ada yang bisa masuk nanti Tapi kita bakal bikin lubang aja dulu Ini, gue gak bisa bikin lubang Karena ada makanan dan minuman Terus kesini Bagaimana aja sih, yang mereka hancur itu bagaimana aja gitu Gue gak tau Tapi kita akan bikin lubang aja dulu Gue gak bisa bikin lubang di daerah situ Terus abis itu sininya kita bikin lubang juga Cuman justru segitu doang Gak apa-apa Gak apa Sini Ya kan Gue gak tau sih mereka bisa ke belakang gunung ini apa enggak Tapi kita bikin lubang aja dulu, oke Ya demet You know what, gak apa-apa Situnya gak apa-apa Karena gue tadi gak pengen nyampe ke rumah gitu Tapi kita bikin kayak gitu, oke Kok gak gue naikin Iya, gue naikin Gue naikin Nekin Nekin Spekleternya tuh reda-reda Walaupun gak realistis banget Tapi ya lumayan realistis lah gitu Jadi dia gak ngambang Dan juga Gue diminta untuk bikin Hewan yang ada di air Atau maksudnya kandang hewan air Jadi kita coba lihat Yang di air tuh gimana Gue bisa gak sih Coba Fish Ada gak? Orang ono Fish orang ono Oke Oh ada solototor krokodal Ada cuy Gue bisa taruh buaya Gue bisa taruh buaya Namanya Budi anjir Budi sama Cahyono anjir Sini Jaya Chandra Namanya Kok namanya kayak orang Indo semua anjir Gue gak tau ini Oke kita akan panggil Budi Budi Siap-siap Budi Tapi gue langsung gak tau kandang buaya gimana Kandang buaya berarti gak harus tinggi kan Ya gak sih Dan dia yang penting ada air Ya gak sih Jadi kita akan bikin kandangnya Gue pengen bikin kandangnya di tengah-tengah Ini tadi Tengah-tengah toilet Tapi ntar lu Punya lu abis dari toilet kah? Sudah mencoba toilet ya? Suka sama toiletnya? Bapaknya senyum sih Jadi gue rasa toiletnya bagus Tapi kita akan bikin kayaknya di belakang kandang Atau di samping ya Samping kandang gak aja Sini kali ya Ya kita bikin disitu aja Yuk Jadi buat kandang buaya Gue gak tau ini jadinya kayak Kenapa miring kayak gini bang? Supaya keliatannya rada-rada gede oke Walaupun gak gede-gede banget Tapi keliatannya rada-rada gede Kita bikin ikutin jalan Situ-situ-situ Tapi buaya butuh kandangnya gede gak sih? Itu yang menjadi pertanyaan gue sebenernya Dia butuh kandangnya gede atau enggak? Tapi gak apa-apa oke Nanti kalau misalkan di protes Tinggal kita betulin oke Walaupun gue tau gue berapa kali emosi Karena gue benerin Tapi nanti tinggal kita benerin doang oke Habitat gate Nah Oke Ini jadi habitat Ya kan Sebiasanya kalau kandang buaya Dia butuhnya apa ya? Gue gak tau Tapi buaya itu juga biasa Suka ngegodain kan Dan dia pengen banget Dilihat sama orang-orang Yang gak sih buaya itu Biasanya gue gak tau Tapi kita coba aja dulu Oke kita edit Temboknya kita rubah aja Kita rubah jadi kaca yang tebal oke Karena gue rasa Buaya itu gak akan Gak akan ngancurin gitu loh Gue rasanya Emang buaya itu caper Tapi setelah gue kayak Capernya gak segitunya gitu loh Oke kita bikin dulu kayak gini Ini kandang buaya Oke cuy Dan buaya pun bahkan bisa ngeliat gajah nanti Oke Budi Bunya kamu masuk kandang budi Kita ada Ada hewan baru Hewan buaya Tapi gue cek bingung deh Akhir itu gimana ya Paus gitu Atau Apa namanya Hiu Kita coba Shark Gak ada Gue gak ada hewan air coy Karena gak mungkin exhibit kan Gak ada Gimana cara gue Jangan bilang gue harus beli DLC Nya anjir Gue coba lihat dulu deh Di store page ya Bentar ya gue coba Pilih melihat dulu DLC nya dia ada apa aja Dia ada DLC Hewan ternak Jadi ada ayam Ada lama Terus habis ada Eurasia Ada beruang Ada babi Terus habis ada Oceana Ada pingwin Jadi DLC Banyak banget anjir Oh no Tapi gue gak ada duit Beli DLC nya Saat gue punya duit adalah Kalau kalian nonton semua video gue coy Kalau kalian nonton semua video gue Gue akan punya pendapatan gede Di youtube Dan gue bisa beli Bisa beli DLC nya Gue gak bisa beli DLC nya Anjir Kemahalan DLC Dan gue gak nemu hewan laut Hewan air Apa emang gak ada hewan air kah? Kalau gue baca di google Katanya ada Tapi gue harus beli yang akuatik Katanya Sementara gue gak ngeliat ada aku Oh Ada coy Ada yang akuatik Tapi dia gak ada hiu sama sekali Dia akuatik Sorry gue gak ngasih liat ya Gue kasih liat gak? Gue kasih liat dah Kalau gue liat gak ada hiu Yang akuatik Ngepingwin Terus habis itu Itu apa Gue lupa namanya Terus habis itu juga Ini ada anjing laut Ya kan Ada buah yang ini Buahnya beda ini Itu kayaknya Ini gak sih? Aligator gak sih? Kayaknya aligator deh ini Terus habis itu ada kura-kura Tapi gue belum bisa Oh udah emat Cementu dong Tapi mereka gak ada hiu coy Oh udah emat Lanjutin aja dulu lah Si Budi udah masuk nih Budi Budi Gimana Budi? Rumah baru kamu Budi Tapi dia gak ada sosial tuh kan Emang kalau buahnya Dia pengennya sosial mulu anjir Terus habis itu juga Dia butuh enrichment Oke Kita pake enrichment dulu ya Enrichment dulu Ada buahnya Ada buahnya Ada buahnya Ada buahnya Ada buahnya baru coy Ada buahnya Ada buahnya baru Buahnya baru Kalau kalian pengen liat buahnya Dipersilahkan Dipersilahkan Oke Juga masa buahnya itu Dia butuh Danau butuh empang ya gak sih Buat mereka masuk ke dalam air Jadi gue harus bikin Trennya dulu oke Kita bikin buat airnya itu Di sekitaran sini coy Kita gali dulu Kita gali Aaaaa Eh mengir dong buahnya Oke Boleh kayak bikin buat Ininya dia anjir empang Walaupun dia jalan-jalan Ke daerah sini Gak boleh Oke udah kayak gitu Terus kita taruh air coy Kita taruh air Nah Nah Buahnya Lu udah ada air oke Jadi lu jangan nanti ada protes sama gue Lu udah ada air Juga dia makannya ikan kan Ingat sih Makanan doi Tapi juga dia nanti butuh temen sih Lu butuh Cewek-cewek Supaya bisa Denger suara lu kan Denger omongan lu Ya gak sih buahnya Tapi gak apa-apa Kita lihat dulu Dia bahkan mandi lumpur kan Dia mandi lumpur anjir Dia suka mandi lumpur ternyata Gue gak tau Buahnya suka mandi lumpur Tapi abis itu mungkin kita tambah lagi kalian nanti ya Kita tambah hewan lagi Tapi yang pasti kita cari makanannya dulu Makanan saltwater Ah ini dia Underwater fish feeder box Oh Ini buat naruh ikan-ikan gak Nah kita coba taruh di bawah sini ya Kayaknya itu buat ngeluarin ikan deh Ya gak sih Lalu-talu Tapi juga kayaknya si buayanya gak bisa masuk deh Karena terlalu ini banget Terlalu jomplang banget Eh gue rasa bisa kayak gitu harusnya Karena dia gak terlalu jomplang banget Gue rasa Jadi kita bikin airnya kayak gitu Lo bakal bisa kesini gak coy Lo bisa berenang gak Please bisa berenang dong Gue udah capek-capek anjir Ini masa lo mau ke air juga Lo beneran gak bisa berenang kah buaya Gue gak tau sih Tapi sosial dia tiba-tiba naik anjir Ko sosial dia tiba-tiba naik Lah Itu tuh buaya kagak ribet anjir Gue kira buaya bakal ribet loh Ini tuh Dia udah aman kayak gini Udah tenang deh Udah ngerasa cukup gitu loh Kenapa gue selalu berpikir Buaya itu Bakalan repot dan buruk sih Buaya selalu baik anjir Buaya itu baik Aduh mau masuk ke dalam air gak Gue pengen liat dia masuk ke dalam airnya sih Karena gue penasaran dia bisa masuk air apa enggak Karena itu dong gue pengen liat Karena dia butuh air Dan dia setiap jalan ngap anjir Dia ngapain kayak gitu Oh dia BR BAB dia BAB Oke 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 Coba gue pengen liat masuk ke dalam air dong cuy Gue gak akan cebok gitu Cebok gak habis buang air Uh 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 Itu dia Ah akhirnya Iya dia masuk ke dalam air cuy Ah budi Let's go budi GG sekali kak budi Gak repot Gak ribet Ya kan Jadi aja deh semua budi Tapi seenggaknya buaya ini Hitungannya udah hewan air oke Jadi buat kalian yang minta buat ada hewan air Udah ada Oke hewan airnya udah ada Kita akan nambah lagi Oh ini kura-kura juga dia main air anjir Dia ada kolam Tapi baru satu kura-kura ya Baru nambah satu anak Dan gue rasa mereka gak akan protes sama sekali Gue rasa Tapi buaya Pengunjung makan suka gak ya Kalo ada buaya Mereka suka gak ya deket-deket buaya Gue gak akan kepikiran kesana Oke gue gak akan kepikiran kesana Tapi senanya semua hewan aman Uh bahkan singa udah punya anak coy Gue baru liat anjir Siapa nama lu Namanya kasia Tapi cowok kenapa nama anak lu gak simba coy Ini ngapain lu kedua Loh lagi saling menggoda kah Saling menggoda Kayaknya pengen segeri papap Kayaknya Kayaknya bilang Sini mas Ayo kita bikin anak lagi Mungkin tapi gue gak tau Soalnya gue gak bisa basa singa Tapi juga buaya kayaknya iya deh Kalo ada lobang Mereka gak nyoba untuk ngancurin Kayaknya Tapi gue gak tau juga Karena mereka belum berulah Oke belum berulah Will the beast Gue gimana will the beast Apakah kamu bahagia Dia kurang sosial group Kita berarti tambahin sosial beast Eh sosial beast Tambahin will the beast Oke kita nama will the beast Nampak gue tiba-tiba mainnya jadi bener anjir Gue nyoba bener Gak apa Gue gak pengen bener tadi Tapi kita akan tambah Will the beast gue kok gak salah tuh Tadi tuh cowok deh Jadi kita tambah Aminah Kita akan tambah Aminah coy Eh tambah Aminah Aminah kamu udah siap-siap Langsung punya suami Aminah Nenjuga will the beast gue kira Segede manusia loh Ternyata lebih pendek Will the beast ya Buaya udah ada Gajah pun tenang Gue rasa dia gak akan ribut-ribut lagi Terus abis itu will the beast Sengahnya nanti punya istri Singa udah punya istri Dan punya anak Dan harimau juga sama Dia punya istri punya anak Oke Dia diem-diem bayi ini buaya Di dalam air anjir Ikannya dimana dah Gue bingung Satu sini sebel Taruh gimana cara gue Ini gue gak bisa Didatengin sama buaya gue Aduh-duh Coba gue ganti Coba kita taruh bawah situ Mungkin Inesek sebel Gimana cara Seperti bisa diaksesnya Anjir ini kan dalam air kan Jadi harusnya Underwater kan Harus gue ratain kak Airnya Ini Tanahnya dia dalam air Oke buaya-baya Lu bisa naik dulu gak Naik lu Budi-budi Budi keluar dulu Budi Budi Gue harus move gitu Move sendiri Move sendiri Move sendiri Pindahin 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 Budi Kesini tuh Gue coba benerin lu Akhirnya Kok masih inesek sebel aja Itu pertanyaan gue Harus bener-bener rata Banget Oke ini gak rata-rata Banget Karena gue juga gak tau Gimana cara ngeratain Karena ada pilihan buat ngeratain Cuma pull Push Pattern server itu Bikin dia miring Terus abis itu Kayak chisel Chisel Gak chisel gak bikin jadi rata Gue gak tau gimana cara Ratainnya lagi Yang lebih rata Gue cuman bisa ngeratainnya Kayak gini doang Jadi semoga Bisa ya Aduh gue bingung lagi Gimana caranya Karena dia underwater Jadi harusnya dalam air kan Feeder not deep enough Not deep enough Dia butuh air Ya kan Kalau misalkan udah gue taruh Gue taruh air Itu udah bisa baru Tapi ini accessible Anjir Gue bingung Oke sekarang Sebel Lu Satu lagi Sekarang accessible Oke Nice Akhirnya coy Tapi lu bakal ngeluarin air Gak sih Kena fish feeder Gak tau maksudnya Maksudnya bakal ngeluarin air Apa enggak Emang ngeluarin ikan Apa enggak gitu Maksudnya Tapi udah jadi Boa ya Budi Lu udah siap Oke Oh lu bakal nyoba ini kan Nyoba ngambil daging sini kan Sengaja si Budi seneng sih Tapi Budi lu bakal butuh istri Gak sih Budi Karena kok gue liat Dia sih gak butuh sosial gitu Dia sendiri pun Nggak ngerasanya enak gitu Wuh Bentar lu Harimau gue bakalan ngelahirin lagi Lu bukan ngelahirin lagi anjir Harimau gue Mana mana Selisinya batu offspring Tapi juga gue gak ada Turut lu gede dah Selisinya dong Mau offspring Mau melahirkan Tapi gak ada Perutnya pun kecil Oh tapi offspring Imminent Bentar lagi berarti Emang bentar Bentar lagi Oh tuh dia tuh Anaknya keluar Dia keluar dua anak cuy Prisa sama Arya Dua-duanya cewek cuy Anaknya dua-duanya cewek Geki kau Geki Ini juga pengunjung gue Ngapain masih pada disini Gue kan ada jalur gratis cuy Kan gak mau nyobain Jalur gratis Donasi gimana Donasi Gak ada yang donasi juga ke gue Gatih Gak ada yang donasi ke gue cuy Ayolah Oke kita mungkin coba Tambah hewan lagi kali ya Karena gue kan bilang Gue pengen mainnya Sudah cepet hari ini Jadi gitu mungkin Kita tambah lagi aja dulu Oke Jadi mungkin hari ini Kita nambah dua hewan Mungkin Tapi gue gak tau Ada Apa lagi ya Kita tambah lagi ya Bison Ontah Tapir Harimau Coba gue pengen liat deh Lu ada hewan apa aja sih Karena gue bener-bener gak bisa ngeliat semuanya loh Yang juga masih gajah gue Masih ngerasa Terlalu ini coy Terlalu sempit Bukan salah gue Kalau lu dilahirkan Dengan badan gede coy Lu ngerasa sempit Lagi juga sempit deh Dari mana Di sini aja masih luas batu Sebelas itu tuh Tapi dia bilang Dia ngerasa sempit What the hell Ini gitu Gunungnya gue Ancurin gitu Gue bikin dia rata Gimana cara gue bikin ratanya Gunungnya gunung ini Anjir gunung keren Keliatan ya Gak ada gunung yang kayak gitu soalnya Tapi juga janjian Kadegar gue bikin lubang kali ya Jadi mereka ngerasa lebih sempit lagi ya gak sih Karena kayaknya mereka masih Ngerasa lebih sempit lah Daripada sebelumnya Tapi gue pun juga gak tau Sebenernya gajah itu butuh gunung apa enggak Tuh udah gak ada gunung tuh Lu jadi lebih luas gak sih ngerasanya Gue gak tau ngerasanya lebih luas apa enggak Tadi gue gak inget berapa persen Diancurin lagi cu Dia masih ngancurin Gue denger kayak suara gajah gitu Diancurin lagi mani Gak temet lo Oke fine Gini tempat apa sini Tempat minuman Udah lu gak usah minum Oke mulai sekarang Udah gak usah minum Anjir lu ngancurin baru Kocak-kocak Masukin coy 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 Oke buru pada nganjir Demet Masukin Rugi gue anjir Jadi Oke oke kita coba bikinin lagi Bikin Lobang lagi Karena sebagian situ Gak ada lubang Karena sama saya ada minuman Oke Jadi mereka gak Demet Oke taruh-taruh Karena mungkin emang bener lobang itu ngebantu coy Mungkin Kita kan gak ada yang tau Oh, salah satu gajah gue tuh Ada yang masuk ke dalam lobang Minya enak loh Kena jebakan gue loh Gajah gue nyangkut Gajah gue nyangkut Gajah gue nyangkut coy Coy, 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 coy Oke, dia bisa naik Oke, kira dia gak bisa naik Oke, lobangnya udah ada ya Lobang sebelah situ doang pokoknya Oke Nah, ini mereka jadi ada di sini juga Iya gak sih? Mereka ngerasa kayak space itu Lebih bagus lagi gitu sekarang Oke, tapi gue rasa emang rada bener Buat bikin lobangnya Karena maksudnya dia yang dihancurin pagernya Itu tuh cuman yang gak bisa gue lobangin Karena ada tempat makan Eh, tempat minum kalau gak salah di situ Tapi sekarang mereka jadi gak ada tempat minum ya Waduh, lu ada air nih gede yang lu bisa minum di sini kan? Gak masalah kan? Harusnya sih gak masalah ya Dan juga kandang harimau Karena harimau sekarang juga udah gak bertingkah sama sekali Dia gak loncat, dia gak kemana-mana Kita akan gedein kandangnya oke Supaya dia agak seneng aja oke Jadi kelihatan itu luas ya kan Jadi emang kayak gitu gue Kalau misalkan ini hewannya pada baik Padahal gak ribet Gue bakalan kasih mereka hadiah gitu Hadainya kayak misalkan nih Contohnya gue tambahin Gedein kandangnya ya kan Walaupun gak terlalu gede-gede banget Tapi lumayan lah coy Nah, lumayan gede kan sekarang kan? Gimana harimau pada seneng Nanti juga singa gue gedein oke Karena kalau harimau aja gue gedein Apa kabar singa? Singa udah pasti gue gedein coy Dan kenapa gue jadi kepikiran Gue pengen main yang bener sih hari ini Sumpah aja gue Gue bahwa gak pengen main yang bener anjar Tapi gue kepikiran kayak Gue pengen yang bener deh kayaknya hari ini Gak sebet Gue jadi galau sama diri gue sendiri Karena masanya buaya ngerubah gue coy Buaya ngerubah sudut pandang gue Karena gue tadi pikir kayak Ini bukan ribet lagi gitu kan Ternyata gak ribet gitu loh Hewan-hewan ini tuh gak ngeselin Cuman emang kadang-kadang mereka caper aja gitu Gue rasa gue tau deh caranya Karena masanya gini Enggak, gue mungkin tau caranya Supaya ini pengunjung gue gak ada yang disitu semua gitu loh Gue rasa ya Tapi gue gak tau bener bisa apa gak Oke, gue bikin jalurnya Mereka pada muter balik Eh, si kocak anjir Mereka bener pada muter balik dong Mereka muter balik dong Cuy ya lo cuy Karena masanya emang disitu jadi sempit Gue tau gitu loh Dan ini bukan berarti mereka pinter ya Mereka tuh ngeselin aja Ayo lah cuy Ah Supaya mereka gak disitu doang Karena kalo misalkan gue bisa bikin beda Antara keluar sama masuk Itu lebih bagus lagi gitu loh Well you know what Supaya mereka gak numpuk disitu Kita akan nutup Bisa gue tutup gak sih Tutup doang Tutup satu pintu gitu Bisa gak sih gue tutup satu pintu doang Mereka bener sempit banget Di sana anjir Mereka bener-bener lebih milih Dempet-dempetan Daripada lewat jalur yang lebih Aman gitu loh Lebih apa namanya Lebih kosong KTP Oke you know what Terus supaya gak sempit doang oke Supaya mereka tuh Kalo pada masuk ke kebun binatang Dan pada masuk gitu loh So no So no Itu bukan pintu masuk Pintu masuknya beda lagi Nah sini sih Lewat sini Lewat pintu masuknya sini Lewat pintu masuknya sini Gat depet lo Karena masih sempit banget anjir Di tempat ATM Gue cuman gak pengen sempit aja Kalo sempit tuh jadi Oh tuh kan mereka ada yang pulang Lewat situ ya kan Nah Jadi gak sempit lagi gitu loh Jalurnya gitu loh Karena gue nunggu ini dulu Jadi ini kayak sistem Kaya jalur puncak tau gak sih lo Buka tutup jalurnya Satu arah Sistemnya sistem buka tutup disini coy Lakin juga supaya Will the Beast laku coy Karena Will the Beast yang paling gak laku Sumpah aja Dia gak laku banget Gak ada yang nontonin Ini doang nih Fancy doang Dikit banget Yang nontonin dia Nah sana-sana Yang mau pulang pulang sana Kalian lewat jalur Kalian lewat jalur Paling the best coy Kenapa gue bilang paling the best Karena jalur ini Ngeliat pemandangan oke Kalian gak ngeliat hewan doang Kalian pun ngeliat pemandangan Ini pun istri ngebo-bebel Oke Jadi kalo kalian foto-foto Taruh di Instagram Bahkan banyak yang nge-like nanti Kalo fotonya Belakangnya gunung kayak gitu kan Terus 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 Sengaja sampai sini Jalurnya kosong ya Jalur kosong baru gue buka lagi nanti jalurnya Udah gak ada donasi Lupa ada semua Kurang ajar emang Ke ATM gue juga Kalian pake Mungkin macet karena banyak yang pake ke ATM juga kali ya Iya gak sih Tapi sengaja kita bikin jalan dulu oke Bikin jalur ini jalan dulu gitu Karena ini gak jalan sama sekali anjir Oh kan Banyak kan yang kesono kan Jalurnya Ini mereka yang bikin macet nih Dan mereka Oh no Minuman mereka kotor Bukan salah gue Ini kalian ada sumber air yang gede banget Tapi kan setiap ibis mandi lumpur Kalian mandi gitu loh disini Jadi airnya kotor Bukan salah gue anjir Tapi fine Fine Kita akan kasih minuman ke mereka oke God damn it lu banyak maunya Sumpah aja Gajah Gajah dong yang paling ngeselin Dan mereka gak bikin macet lagi disitu Mereka lagi yang bikin macet coy Bukan gue Mereka yang bikin macet Pulang lah sana Pulang Nah nah itu ada jalurnya Pulang lah Oke dan sekarang jalur ATM sudah tertut Sudah kosong oke Sudah kosong Tapi ntar dulu Karena gue takutnya nanti mereka balik lagi nih Ini yang rame ini gue takutnya mereka balik lagi kesini Takutnya Jadi kita tunggu dulu oke Juga ini gue ada kandang satu lagi Gue taruh apa ya hewannya ya Karena gue lupa ada hewan lagi Masalahnya nih Tapi masih gue juga bingung Gue pengen liat semua tipe hewannya Tapi gimana caranya Tapi kok bisa punya ada monyet gitu Bonobo Terus ada orang hutan Itu coba punya orang hutan gitu Kayaknya bagus deh Kalau gue bisa punya orang hutan Kita coba Orang hutan Orang hutan Ada Habibah Santoso Wulan Susilo Oh namanya nama Indonesia semua anjir Oke oke Kita akan taruh Susilo cuy Oke Susilo Susilo Siap-siap Susilo Masuk sini Susilo Tapi gak ada yang namanya Joko ya Oke Mereka belum bisa jadi ini nih Jadi habitat Karena belum ada habitat gate nya Oke oke Susilo Waktunya masuk kandang Susilo Let's go Susilo Tapi gue juga gak tau Masa kalau misalnya orang hutan Butuhnya apa aja Pasti pohon ya gak sih Masa di butai pohon Pohon ini gak sih Bukan poneng itu ya Gue gak tau masa poneng gimana Mereka kan masalah asal manjat-manjat pohon aja kan ya Gak harus poneng gimana ya gak sih Mereka bisa manjat-manjat aja gitu Tapi gak tau deh Nah kita taruh disitu dulu oke Juga gue rasa mereka ini disini gak perlu tembok deh Karena gue sempet bikin tembok Karena gak tau kenapa Tapi gue bikin tembok disini Eh sorry cuy Bukan maksud gue Ah dammit gue jadi ngapus Gue jadi ngapus jalanan Dan mereka terperangkap semuanya Nah kalian semua gue culik Pengunjung gue gue culik Taruh 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 Iya iya sabar lah Oh Oke lah lu pada banyak protesnya aja anjir Ini mana sih Susilo Belum dimasukin Susilo Coy Mana ada si Susilo kemana anjir Gak ada Di storage kagak ada Susilo Susilo Gue gak tau di dimana Masukin kandang mana dah Lalu ini nih kan Ini Kenapa gak dibawa Eh ini bawa nih si Susilo 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 Gue kesini tuh kocak Mana biarin aja tengah jalan anjir Kasih ini tuh dalam kotak Nah sambil gue liat lagi Kalau jalurnya sih keliatannya udah gak ini ya Udah gak repot ya Orang-orang pada keluarnya Bada-ada disini Dan masuk juga dari sini Dan gak macet kan Gue liat coba Ini rame sih Tapi gak macet cuy Mereka masih jalan Tapi juga seenggaknya Ini udah melihat rada sepi disini Jadi kita buka jalur ATM oke Karena masalahnya mereka udah bisa lewat lagi sini Nah Tuh dia Lu yang udah lewat jalur sini gak boleh muter Eh gak boleh muter balik Kocak lu muter balik Gak boleh muter balik anjir Dia muter balik Tentu juga pada muter balik Oh ya ini latihan udah gak apa-apa Lalu Gue pengen liat orang sejauh mana yang muter balik Semuanya kah Ini mereka muter balik Mereka emang pengen pulang Gue masih kagak liat nih Mereka semua Ih pada muter balik anjir Pada muter balik anjir Mereka pada tau Tapi lu udah pada tengah jalan anjir Serius lu pada muter balik Oh yang ini gak nih Katanya Oh udah setengah jalan Kita masuk aja lah Bodo amat Kita lihat pemandangan anjir Katanya Gak pernah nanggung Oh no Tapi kayaknya juga yang pengen pulang Kayaknya balik lagi gak Gak dammit Ini bakal macet lagi nih Tapi nanti kalau macet lagi Kita tutup lagi oke Kita buka sistemnya Buka tutup jalannya Kalau macet lagi Karena masa gue gak bisa Pindahin mana yang exit Mana yang Masuk gitu loh Gue pengen kayak gitu Jadi lu keluar lewat sana Masuk lewat sini gitu loh Cuman satu arah gue pengennya Waktu gue bikin mereka Jalur gratisnya Ada jalan Ini gak ya Ada kendaraannya Tapi mereka jadi lebih enak dong Yang gratis dan dapet kendaraan Iya gak sih Tapi bayar gak Tapi bayar naiknya Iya gak sih Kalau naiknya bayar lebih bagus gitu Kita coba Semoga aja bayar ya Semoga aja bayar Tapi bisa bikin ke atas gak sih Oh bisa coy Oh ini bukan jadi kayak rollercoaster kah Gue bisa bikin kayak rollercoaster coy Gue beneran kayak rollercoaster coy Gue bisa bikin kayak rollercoaster anjir Oh ini mah Justru jalur ini bikin mereka bakal lebih suka ini Gue lebih milih Naik rollercoaster Apa naik Apa ngeliat hewan gitu Kiranya itu Jadi the best ini Dan kereta pun jadi coy Keren 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 Udah bisa gue buka belum Gimana coba problem Problemnya apa Dan soal norisio Cek tetra kasing loop Aim station are connected Udah connected anjir Apalagi lu butuh apalagi Udah masih belum bisa buka Elah Maksudnya gak connect ke jalan Apa gimana anjir Gue gak ngerti Nah dibuka sekarang coy Sudah dibuka Oke Ada yang mau naik Ada yang mau naik Ada yang mau naik Oh Banyak yang mau naik coy Sekarang coy Jadi lebih laku lagi Anjir Harusnya gue kayak gini Bikin mereka tuh pada seneng Pengen naik sesuatu Let's go Tapi gue cuma ada satu mobil Gue gak bisa lebih gitu Daripada satu mobil Enggak sih gak bisa ya Dan juga gue penasaran deh Gue penasaran sama satu hal Ini selagi menaik Lagi kayak gini Karena tuh keren Anjir Keren gak sih Kalian pernah ngeliat gak sih Di dunia nyata kayak gini Coba Ini lebih keren Daripada rollercoaster coy Muter-muter Ya kan nanti pas udah di bawah Nanti naik lagi Berasa gak tuh Berasa gak loh Tuh cuy Tapi pelan anjir Gak-gak sesuatu yang gue kira Pelan banget anjir Gimana deh Seneng gak deh Naiknya deh Pelan banget anjir Sumpah aja Kalau seenggaknya mereka bisa jadi Lebih banyak sih Pilihan untuk masuknya Seenggaknya Mereka gak terlalu harus Terlalu protes-protes banget Seenggaknya Keren kan Kan masuk ke kebun melangnya Bisa pakai kendaraan Turun Turun Mereka gak mau turun Lu mau nginep di mobil Anjir Turun Kocak Itu nanti banyak yang orang pengen naik Gimana sih Mereka gak turun anjir Coy Taduh lu Oh Yang ini gak ada listrik Mereka gak bisa turun Karena gak ada listrik disini Coy Mereka pada nyangkut Oke Taruh Taruh Ibet lu Nah Biar ada listrik kan Nah mereka naik lagi anjir Gak ada yang mau turun Ya udah lah Bodoh lah Mending gue dapet duit Mereka jadi ngantri yang Ini sih Mobil-mobilan Tapi gue berpikir Mereka bakalan Oh Gue baru inget Mereka selesainya Mereka Yang naik ini Tetap aja Lu kira Mereka bakalan happy Terus kagak coy Karena mereka pulangnya Harus melalui jelur jauh Kalau mereka berhentinya disini ya Itu pilihan mereka Oke Bukan pilihan gue Itu pilihan mereka Tapi nanti Gue pengen tutup dulu dah Tutup dulu dong Tutup dulu Tutup coy 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 Well you know what Yaudah jangan aja dulu lah Supaya mereka keluar dulu Supaya mereka keluar dulu Oke Supaya mereka keluar dulu Oh tapi gue juga bisa bikin ujung-ujungnya mereka Bener-bener Gue baru kepikiran Sumpah gue baru kepikiran Jadi gue bisa bikin mereka Mau gak mau kepaksa Tetap harus Lewat Lewat stasiun Yang sama gitu Jadi ujung-ujungnya mereka Tetap ke kebun binatangnya Lewat jelur yang jauh Gue baru kepikiran Anjir Oke 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 nyampe Turun 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 Semuanya turun 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 Eh turun turun Anjir gue baru Keingetan anjir Susi lo kawusan coy Susi lo Lu kawusan gak susi lo Gue lupa kasih makanan Sama minuman anjir Maaf 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 Susi lo Sorry sorry gue lagi ngurusin jalanan Tadi anjir Sorry 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 ya Nih minuman buat lo Lo kawusan anjir Kasian buat Sumpah aja Oke Bentar-bentar Sampil gue liat deh Bentar ya Bentar ya Sama makanan cuy Sama makanan Oke Makanan minuman udah jadi ya Susi lo ya Ntar gue urusin lo lagi nanti Tenang aja susi lo Gue urusin lo nanti Oke Oke Gue mainnya juga udah cukup lama cuy Jadi sampai sekaligus penutupan Kita akan naik kereta ini aja oke Untuk menuju ke kebun binatang gue Karena sekarang udah paling terbaik ini Gue bikin jalurnya juga bagus Buat pengunjung gue Mereka juga gak terlalu capek seenggahnya Mereka bisa naik kereta ini Untuk lalu pemandangan dan segala macemnya Dan bahkan berasa kayak naik roller coaster Berasa kayak roller coaster Coba tuh, liat tinggi banget kan Ya gak deh, pada seneng gak deh Pada kita naik mobil-mobilan, gak capek Karena gue bakalan bikin Mereka itu langsung ke kebun binatang Dan yang paling utama adalah Ke kebun binatangnya Langsung ke kandang buaya Please, come on Gue penasaran Bisa gak? Jatuh Ah, ilang anjir Seru banget anjir Masa ilang kayak gitu Penutupannya kurang bagus anjir Kurang klimaks Ada yang lebih kenceng gak sih transportasinya Gue penasaran Gak ada yang Gue gak rasa kayaknya gak ada yang kenceng Itu bener-bener langsung ke kebun binatang Oke, dan langsung ke kandang buaya Tapi segitu dulu Oke, buat planet suara ini Nanti mungkin gue bakalan coba-coba lagi Kalau gue pengen bikin sesuatu lagi Tapi gue harapkan teribur Videonya Gue mohon maaf Kalau misalkan ada omongan gue yang kurang enak Atau cara gue main gue yang kurang bagus Gue cuma pengen having fun doang Main game ini Dan semoga kalian teribur Dan juga Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dan Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax